Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua Dimanapun kalian berada apa kabar semuanya Mudah-mudahan selalu sehat wa alafiat Serta tak kurang suatu apapun Senantiasa dilancarkan segala urusannya Dimudahkan juga urusannya Serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah Dan dijauhkan dari segala balak dan bencana Amin ya Rabbil Alamin Sahabat-sahabatku semua Selamat datang kembali di Mangdin Channel Dalam membahas soal-soal Maupun jawaban daripada tes wawasan kebangsaan Dalam hal ini tentang nasionalisme Dan mudah-mudahan dengan hadirnya soal-soal ini Bisa memberikan wawasan, ilmu, serta manfaat Bagi sahabat-sahabatku semua Terutama kepada sahabat-sahabatku Yang akan mengikuti tes CPNS Mudah-mudahan senantiasa Bisa memberikan kelulusan Seratus persen Amin Sahabat-sahabatku jangan lupa Tetap like, komen, share, serta subscribe-nya Serta bunyikan tombol loncengnya Supaya ketika Mangdin Channel hadir lagi Dalam maafur video Sahabat-sahabatku tidak ketinggalan Sahabat-sahabatku semua Untuk mengambil barokahnya Marilah kita awali Pembahasan soal-soal Tentang tes wawasan kebangsaan Nasionalisme ini Dengan mengucap Lapas Basmala Bismillahirrahmanirrahim Soal yang pertama Nasionalisme Indonesia Sejak awal merupakan Nasionalisme yang anti terhadap Kolonialisme dan titik-titik Dan jawabannya ada empat pilihan disini Yang pertama komunisme Yang kedua liberalisme Yang ketiga etnosentrisme Atau imperialisme Dan jawaban yang tepat Dari soal yang pertama ini adalah Imperialisme Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Sahabat-sahabatku semua Ke soal berikutnya Yang kedua Sumpah pemuda dianggap sebagai titik awal Perjuangan nasionalisme Di Indonesia Sumpah pemuda merupakan Kesepakatan Kongres Pemuda II Yang diketuai oleh Ada empat pilihan disini Insinyu Soekarno Atau Sugondo Juyo Puspito Atau Kihajar Dewantara Atau W.R. Supratman Dan jawaban yang tepat Dari soal ini adalah Sugondo Juyo Puspito Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Pembukaan Asian Games 2018 Merupakan salah satu Momen yang menunjukkan Rasa nasionalisme Yang tinggi Salah satunya adalah Dengan ditampilkan Budaya tari asal Indonesia Yaitu Ada empat pilihan disini Tari Kecak Tari Saman Tari Saudati Atau Tari Ratu Jaru Dan jawaban yang benar Dari soal ini adalah Tari Ratu Jaru Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Salah satu penghambat Integrasi nasional adalah Adanya suku bangsa Yang menilai budaya suku bangsa lain Berdasarkan standar budayanya sendiri Sehingga Kebudayaan lain terlihat buruk Paham ini disebut dengan Titik-titik Ada empat pilihan Yang pertama Primoordialisme Atau Hovinisme Atau Etnocentrisme Atau Non-integralistik Dan jawaban yang benar adalah Etnocentrisme Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Bendera pusaka disimpan Dan Tidak dikibarkan lagi Pada hari ulang tahun Kembalikan tubuh Indonesia Sejak tahun Ada empat pilihan Disini Sejak tahun 1946 Atau Sejak tahun 1959 Atau Sejak tahun 1966 Atau Sejak tahun 1969 Dan jawaban yang benar adalah Sejak tahun 1969 Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Salah satu faktor penting utama Yang berperan pada masa awal Pertumbuhan nasionalisme Di Indonesia Adalah Ada empat pilihan disini Budaya Bahasa Pendidikan Lagu kebangsaan Dan jawaban yang benar adalah Bahasa Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Nasionalisme Memiliki prinsip-prinsip utama Yang biasa disebut Pilar nasionalisme Sebagai berikut Kecuali Ada empat pilihan disini Ada Kognitif Ada unity Ada liberty Ada equality Dan jawaban yang benar adalah Kognitif Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Nasionalisme Dapat diklasifikasikan Kedalam jenis-jenis berikut Kecuali Ingat Iya Kecuali Ada empat pilihan disini Nasionalisme Jakobin Nasionalisme Tradisional Atau Nasionalisme Integral Atau Nasionalisme Dokriner Dan jawaban yang benar adalah Kecuali Nasionalisme Dokriner Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Mengandung semangat Nasionalisme Di bidang Titit-titit Ada empat pilihan Budaya Sosial Ekonomi Politik Dan jawaban yang tepat adalah Budaya Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Salah satu contoh Ancaman Disintegrasi Dari keutuan suatu masyarakat Di lingkungan pelajar adalah Empat pilihan disini Tindakan korupsi Tauran antarsekolah Atau Tindak kriminalitas Atau Aksi Demonstrasi Dan jawaban yang benar adalah Tauran antarsekolah Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Nasionalisme Atau Semangat kebangsaan Merupakan cerminan dari Silah Pancasila Yang Titit-titit Empat pilihan disini Silah pertama Atau silah kedua Atau silah ketiga Atau silah keempat Dan jawaban yang tepat adalah Silah ketiga Ya Silah ketiga Persatuan Indonesia Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Prinsip-prinsip nasionalisme Prinsip-prinsip nasionalisme Kedudukan hukum Serta hak dan kewajiban warga negara Diatur berdasarkan prinsip Titit-titit Ada empat ini prinsipnya Kognitif Unity Liberty Equality Dan jawaban yang tepat adalah Liberty Itu jawabannya Sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Ancaman nasionalisme Dari dalam negara Baik yang bersifat ideologis maupun politis Banyak terjadi dalam kurun waktu tahun Ya disini ada empat pilihan Antara tahun 1908 Sampai dengan 1945 Atau 1949 Atau 1950 Sampai dengan 1965 Atau 1966 Sampai dengan 1995 Dan jawabannya yang tepat adalah 1950 Sampai dengan 1965 Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Hal berikutnya Salah satu syarat Keberhasilan integrasi nasional Adalah terciptanya Kesepakatan bersama Mengenai norma-norma Dan nilai-nilai sosial Yang dilestarikan Dan dijadikan titik-titik Dampak pilihan disini Ada dasar negara Atau pendoman hidup Atau pandangan hidup Atau semboyan berbangsa Dan jawaban yang tepat Dari soal ini adalah Pendoman hidup Jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Segala macam masalah Yang terjadi dalam keanekaragaman Dapat ditemukan Dan dicapai titik-titik Apabila terdapat sifat dan sikap Berikut kecuali titik-titik Toleran Saling percaya Sektarian Atau inklusif Dan jawaban yang tepat adalah Sektarian Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Nasionalisme Dimana negara memperoleh Kebenaran politik Dari budaya asal Atau etnis Sebuah masyarakat Merupakan nasionalisme Membentuk titik-titik Apakah keluarga negaraan Atau budaya Atau etnis Atau identitas Dan jawaban yang tepat adalah Etnis Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Peristiwa yang sangat besar pengaruhnya Terhadap berkembangnya gagasan Nasionalisme di dunia Adalah titik-titik Empat pilihan disini Revolusi Perancis Atau perang dunia pertama Atau perang dunia kedua Atau perang saudara di Amerika Dan jawaban yang benar adalah Revolusi Perancis Di jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Nasionalisme dapat dibedakan Kedalam bentuk-bentuk berikut Kecuali titik-titik Disini ada empat pilihan Nasionalisme etnis Nasionalisme budaya Atau nasionalisme romantik Atau nasionalisme sosial Dan jawaban yang tepat Daripada ini Daripada soal ini adalah Kecuali Nasionalisme sosial Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Dengan kondisi masyarakat Yang majemuk di Indonesia Nasionalisme Indonesia Menjadi sebuah paham yang bersifat Titik-titik Ada empat pilihan Integral Liberal Analog Atau individu Dan jawaban yang tepat adalah Integral Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Soal berikutnya Atau soal yang terakhir Dalam tahap awal perkembangannya Nasionalisme di Indonesia Berperan sebagai strategi Untuk titik-titik Dan empat pilihan disini Menghormati HAM Atau melawan penjajah Atau mempererat semangat persatuan Atau meningkatkan partisipasi rakyat Dalam pembangunan Dan jawaban yang tepat adalah Melawan penjajah Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua Demikianlah sahabat-sahabatku semua 20 soal Tentang TWK Atau tes Soal kebangsaan Tentang Nasionalisme Mudah-mudahan Bisa memberikan Wawasan Ilmu Manfaat bagi sahabat-sahabatku Yang menonton video ini Sampai dengan selesai Mungkin disana-sini Terdapat kekurangan Salah ucap dari kami pribadi Mohon maaf Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami Mohon ampun Dan mari kita tutup Dengan mengucap Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh